Pada pertemuan kali ini kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi, kita akan membahas mengenai salah satu topik dari ilmu ekonomi yaitu permintaan dan penawaran untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu pendahuluan sebelum kita mempelajari permintaan dan penawaran. Ketika kalian berbelanja, pernahkah kalian bertanya bagaimana keseimbangan harga dapat terbentuk? Saat membeli suatu barang, apakah kalian pernah memikirkan bahwa tawar-penawar yang kalian lakukan adalah proses untuk membentuk harga pasar atau keseimbangan harga? Pada dasarnya, keseimbangan harga itu terbentuk dari proses kesepakatan antara pendual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan harga tertentu. Secara sederhana, keseimbangan harga itu bisa digambarkan sebagai titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Lalu, apa itu kurva penawaran dan kurva permintaan? Apakah relasinya dengan keseimbangan pasar? Nah, di sini itulah pentingnya kita harus paham terlebih dahulu mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan atau dalam istilah ekonomi adalah dingin. Nah, permintaan sendiri ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari dari mulai pengertian, hukum permintaan, kurva permintaan, fungsi permintaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dimulai dari pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis. Itu ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Apa perbedaan dari ketiganya? Untuk permintaan efektif, di mana kondisi seseorang itu memiliki keinginan untuk membeli suatu barang, dan konsumen tersebut itu memiliki cukup uang dan melakukan pergiatan pembelian tersebut. Jadi, konsumennya mampu dan terjadi realisasi untuk pembelian. Sedangkan untuk permintaan potensial ini, kondisi seorang tersebut itu ingin membeli suatu barang. Dia memiliki cukup uang, akan tetapi belum melakukan pembelian, jadi belum merealisasikan keinginannya. Kemudian untuk permintaan absolut. Nah, di sini kondisinya orang tersebut atau konsumen itu belum memiliki cukup uang dan dapat dipastikan dia tidak bisa melakukan pembelian karena hal tersebut. Jadi, harus bisa membedakan antara permintaan ini ya. Selanjutnya ada hukum permintaan. Jika harga naik, permintaan turun. Dan jika harga barang turun, permintaan naik. Nah, itulah bunyi dari hukum permintaan. Jadi, hukum permintaan itu menyatakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan pada tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Nah, hukum permintaan ini hanya berlaku apabila kondisinya itu istilahnya cut risk paribus atau faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Jadi, hukum permintaan bisa kita ambil kesimpulan bahwa suatu kondisi di mana harga barang akan, harga barang naik maka permintaan akan mengalami penurunan. Tetapi, jika harga barang turun maka permintaan akan naik. Jadi, sudah sesuai belum dengan kehidupan sehari-hari kita? Selanjutnya, untuk kurva permintaan. Nah, di sini kita contohkan seperti ini. Ingat kembali hukum permintaan ya. Harga barang kondisinya adalah Rp10.000 dan terjadi permintaan barangnya 2. Tetapi, ketika harga barang itu turun, maka permintaannya 4. Turun lagi, maka permintaannya akan semakin naik. Turun lagi, maka tinggi. Jadi, hukum permintaannya terlihat di sini ya. Nah, kalau kita gambarkan nilai ini, maka dapat kita simpulkan gambar kurvanya seperti ini. Jadi, ketika di sini P-nya ya, kalau misalkan belajar matematika ini biasanya X ini. Nah, di sini yang X ini merupakan kuantiti atau I. Kemudian yang harga itu adalah P. Nah, di sini. Yang pertama harganya Rp10.000, permintaannya 2. Harganya Rp8.000, permintaannya ada 4. Nah, ketika dikarek-garis, jadi kita tahu bahwa slot untuk kurvanya ini, itu miring ya dari sebelah kanan ke kiri atas. Jadi, lereng. Nah, ini yang dinamakan kurva permintaan untuk menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang pada tingkat harga ataupun barang tertentu. Selanjutnya, kurva permintaan sendiri itu bisa mengalami dua pergerakan maupun pergeseran. Dinamakan bergerak itu kondisinya seperti ini. Jadi, itu bergerak dari R ke B maupun R ke A. Itu yang dinamakan pergerakan kurva yang diakibatkan oleh harga barang tersebut. Jadi, barangnya. Nah, berbeda ketika kondisi lain akan terjadi yang namanya pergeseran. Ingat, hukum ekonomi berlaku hanya pada kondisi kateris paribus. Jadi, ketika terjadi pergerakan, itu adalah kondisi harganya itu adalah tetap. Yang berubah hanyalah kuantitinya. Jadi, istilahnya adalah pergeseran kurva permintaan. Baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, kalau dikatakan ke kiri, berarti permintaan itu mengalami penurunan. Apabila ke kanan, maka permintaan itu mengalami kenaikan. Nah, lalu, apa saja yang menyebabkan kurva permintaan itu dapat bergeser? Nah, ini kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan itu bisa bergeser ke kiri maupun ke kanan. Ada beberapa faktor. Nah, ini kita rangkul. Misalnya, yang pertama ada harga barang-barang lain. Ingat, harga barang lain bukan harga barang itu sendiri. Karena kalau harga barang itu sendiri adalah terjadi pergerakan kurva. Bukan pergeseran, gitu. Nah, di sini harga barang-barang lain dapat mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Nah, harga barang lainnya dimaksud itu barang apa? Kalau pernah ingat pada materi kebutuhan, kita belajar mengenai alat pemenuhan kebutuhan. Salah satunya ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi ini sifatnya adalah menggantikan. Jadi, ketika tidak ada A, bisa tiba-tiba B. Oke, tetapi kalau barang komplementer itu sifatnya saling melengkapi. Sebentar ya. Nah, di sini. Kalau... Nah, di sini. Jadi, dikatakan bahwa barang lain itu juga bisa mempengaruhi. Jadi, barang komplementer tadi, ulang ya. Barang lain yang dimaksud di sini adalah barang substitusi yang sifatnya menggantikan dan barang komplementer yang sifatnya melengkap. Contohnya seperti apa? Jadi, misalkan nih, ini ada teh, raising price. Nah, di sini terjadi kenaikan harga teh. Maka bisa digantikan misalkan beralih menjadi kopi. Nah, tetapi ketika harga kopi itu naik, maka otomatis orang akan berpindah dari... Untuk contoh, misalkan. Misalkan untuk contoh. Untuk raising price-nya, misalkan terjadi kenaikan untuk harga teh. Maka otomatis orang akan beralih untuk membeli lain, misalkan kopi. Sebagai barang substitusi. Nah, maka kalau misalkan harganya lebih rendah dari teh, otomatis orang akan pindah. Tetapi berbeda halnya dengan ketika teh ini mengalami kenaikan ya. Otomatis permintaannya akan turun. Nah, ini akan mempengaruhi barang komplementernya. Itu apa misalkan namanya buat teh ya. Biar ada rasanya pakai gula. Jadi, itu adalah bisa mempengaruhi permintaan. Kemudian lanjut faktor yang kedua. Ada pendapatan konsumen. Ketika pendapatan rendah, maka permintaan akan cenderung menurun. Tetapi, apabila pendapatan tinggi, maka permintaan akan meningkat. Karena daya beli maksyarakat tinggi. Karena punya uang, jadi bisa membeli. Nah, berdasarkan sifat perubahan permintaan, apabila pendapatan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi empat jenis. Yaitu inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Nah, jadi, untuk pendapatan konsumen ini akan terkait untuk empat barang tersebut. Kalau barang inferior itu, misalkan ketika kita di kondisi tertentu, kita masukkannya pakai tempe nih. Tetapi, karena pendapatan kita naik, kita beralih ke ayam. Salah satu contoh barang inferior. Kalau barang esensial, itu biasa ya. Untuk memenuhi kebutuhan jahat hari. Untuk barang normal, barang mewah itu juga terpengaruh sekali untuk pendapatan konsumennya berapa. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada selera masyarakat. Selera masyarakat mempengaruhi secara langsung permintaan suatu barang atau jasa. Karena setiap konsumen memiliki selera masing-masing jelas. Misalkan kita contohkan, siapa yang suka minum kopi ini? Misalkan kalau orang, mungkin bagi orang-orang kopi ini misalkan harganya terlalu mahal. Tapi bagi mereka yang mencintai kopi, karena memang suka, ya dibeli. Kemudian, selain itu, gaya hidup. Gaya hidup masing-masing orang berbeda. Jadi, seleranya, fashion-nya, maupun ini-nya akan berbeda. Itu akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Tetapi, yang langkah lebih baiknya, yang namanya bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi, itu. Karena kita masih pelajar SMA, jadi harus bisa membedakan antara itu. Mana yang perlu dan butuh, dan mana yang hanya sekedar keinginan. Selanjutnya, ada yang keempat, itu adalah ekspektasi di masa depan. Dikatakan ekspektasi adalah prediksi kita di masa depan. Tentang situasi dan kondisi yang mungkin terjadi terhadap barang tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi naik atau turunnya harga suatu barang di masa depan. Contohnya, kalau kita bicara harga cabai nih, ini apa ini? Misalkan kalau mendekati hari Ibn Al-Kah atau mungkin Ibn Fitri, kebutuhan-kebutuhan seperti ini itu akan mengalami kenaikan. Jadi, mungkin ada sebagian orang yang sebelum terjadi, maka melakukan penimbunan. Tapi, ya tidak menimbun banyak-banyak. Tetapi, kalau ketindakan ini akan tersebut, akan terjadi yang namanya inflasi nanti. Sama halnya, kalau kita pandai kondisi ini, kondisi pandemi COVID-19 ya, yang kemarin sempat terjadi adalah kasus pembelian masker secara besar-besaran. Sehingga malah harga pas, harga masker itu mengalami kenaikan. Nah, itu di situlah peran pemerintah untuk bisa menstabilkan harga. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar mengenai pengertian, hukum, dan kurvanya, kita akan belajar fungsi permintaan. Nah, untuk fungsi permintaan sendiri di sini, itu digunakan juga untuk mengetahui hubungan antara barang tersebut pada tingkat harga tersebut. Jadi, bisa lebih digambarkan secara matematis. Jadi, kita belajar ekonomi, tapi kita juga belajar matematika. Untuk bentuk mengenai sendiri, Ki itu sama dengan A-BP atau P sama dengan A-B ke Ki. Nah, kalau kalian ingat belajar matematika, di sini kalian akan belajar matematika. Kalau masih ingat, nah ini salah satu penerapannya dalam ekonomi. Untuk bagaimana bisa mencari seperti ini? Itu dengan rumus ini. P-P1, P2-P1, sama dengan Ki-P1, Ki2-P1. Untuk kurva permintaan sendiri tadi berslop negatif ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau kalian ingat kembali, itu kan kemiringan tuh. Nah, kalian kalau di matematika pernah belajar gradient, di situ, aplikasinya di sini kita gunakan juga untuk mengaplikasi dalam belajar ekonomi. P sendiri merupakan harga ya. Untuk P1 merupakan harga awalnya. Kemudian P2 itu harga setelah kenaikan. Misalkan awalnya harganya Rp. 1.000 jadi Rp. 2.000, nah itu P2-nya. Ki-nya sama, Ki adalah kuantitnya atau jumlah. Kalau Ki adalah jumlah barang, sedangkan Ki-1 itu adalah jumlah harga awal. Kemudian Ki-2 adalah jumlah harga barang setelah naik. Nah, di sini harusnya terjadi kesalahan ya. Di sini harusnya Ki-2 dikurangi Ki-1. Jadi, nanti silakan dicoba. Aplikasinya seperti apa? Jadi, seperti ini. Kita aplikasikan dalam contoh soal. Jika harga barang Rp. 4.000 per unit, maka Retno akan membeli barang itu 5 unit. Sedangkan jika harganya Rp. 2.000, maka Retno akan membeli 10. Nah, tentukan fungsi permintaannya. Tentunya kita diketahui ya. Di sini, P1-nya Rp. 4.000, P2-nya ada Rp. 2.000, Ki-1-nya Rp. 5.000, Ki-2-nya Rp. 10.000. Nah, bagaimana penyelesaiannya seperti ini? Pembahasannya. Diketahui P1 tadi Rp. 4.000, permintaannya ada Rp. 5.000. Kalau kondisi P2-nya Rp. 2.000, maka Ki-2-nya ada Rp. 10.000. Nah, ditanyakan apa tadi? Fungsi permintaan. Nah, mari kita jawab. Ingat, gunakan rumusnya ini. Harusnya ini Ki-2 dikurangi ke-1 ya. Di sini. Kemudian setelah kita tinggal dimasukkan saja. Di sini. Tadi P1-nya ada Rp. 4.000, kemudian P2-nya Rp. 2.000, kemudian Rp. 4.000, Ki-nya Rp. 5.000, Rp. 10.000, kurangi Rp. 5.000. Kita hitung. Nah, jadi. Nah, setelah dihitung, kemudian. Nah, setelah dari sini, kita kalikan silang ya. Bentuknya seperti ini jadinya. Kemudian dihitung, ketemu 5P-20.000 sama dengan min 2.000 Ki plus 10.000. Nah, kita kelompokkan. P-nya misalkan kita, bisa P, bisa Ki ya, bebas. Misalkan kita pakai yang P. Jadi, kita mundurkan untuk 20.000-nya, karena kita nyebrang, jadi harus berubah. Ingat operasi matematika. Nah, di sini kita hitung lagi. Setelah dihitung lagi, agar lebih sederhana, jadi kita pakai P, D, P, D, D ini untuk menambarnya di jemian permintaan. Sama dengan min 400 Ki plus 6.000. Jadi, kita ketemu inilah fungsi permintaannya. Nah, selanjutnya, setelah ini, kita akan membahas penawaran. Silakan bisa lihat di link deskripsi ya, untuk pembahasan mengenai penawaran. Jadi, ini satu ke satu. Biar tidak panjang durasinya, jadi kita pisahkan. Oke, apabila ada pertanyaan untuk permintaan, silakan tulis di kolom komentar, atau bisa disampaikan, dan kita bisa melakukan diskusi dan untuk pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih. Silakan menuju ke video part 2. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.